Halo guys, gue Leo Goce, gimana kabar kalian? Sorry gue udah upload video, udah seminggu, hampir 2 minggu ya gue upload video Karena gue seminggu kemana tuh ke Bogor guys, gue bantuin jaga toko-koko gue di Bogor Dan disitu tuh gue gila bosen banget gak ngapa-ngapain guys Soalnya gue cuma bisa main HP doang, gak ada komputer, gak ada apa So, oh iya disini gue mau sekalian klarifikasi juga video tentang Crash Royale Private Server gue Itu tuh banyak banget, kalian tandain ya, banyak banget oke Banyak banget yang komen minta link-nya, minta link APK-nya Ini gini guys, itu tuh dari maestro COC-nya langsung tuh dia memang kayaknya gak ngizin atau gimana Dia udah gak buka link-nya untuk umum guys Jadi, link-nya tuh udah di private atau di hapus gitu sama dia, yang mediafire Dan gue udah coba cari link lain punya maestro COC tapi gak ketemu guys So, jadi gue sekarang itu gue gak punya link-nya Jadi nanti kalau gue udah ketemu, pasti gue taruh di description oke So, balik ke topik disini, gue mau kalian lihat nih, gue udah punya Ace Wizard Di video gue yang terakhir itu, gue bilang gue pengen beli Ace Wizard kan Nah, ini tuh gue dapet gratis guys, bukan beli, gue dapet gratis dari free chest So, gitu gue dibogor, buka, tiba-tiba dapet Dan ini gue sisa 20 ribu karena gue upgrade goblin ke level 11 So, nanti gue bakal upgrade 11 ini, 40 ribu, 40 ribu, 40 ribu Dan itu tuh gila banget, soalnya kan gue main gak pake, gak beli gem gitu Itu tuh ngumpulinnya tuh bisa sampe bego gue So, deck ini guys, deck ini bisa ngebawa gue ke 3555 trophy guys Dan setelah itu, ya gitu gue kalah terus, kalah terus, kalah terus Sampai 3295 lagi Karena lawannya ya gitu guys Kalian kalau udah nyampe disana, kalian ngerti dah pokoknya deh Kecuali kalian punya level card kalian udah bisa bersanding ngelon dia ya Kayak common-nya level 11, level 11, level 11 Rare-nya level 7, eh sorry level 8 Dan terutama ini, legend-nya, legend-nya itu level 2 itu Salah satu aja kalian level 2 ya, kalian bisa naikin trophy kalian lumayan Kayak mungkin ke 3600 atau ke 3700 kurang lebih So, disini gue akan main satu, satu, eh Kayak disini kalian liat, saya slot gue kosong satu Mungkin gue akan play dua kali main aja pake deck ini So, kalian bisa liat betapa GG-nya deck ini Tapi kalau lelahannya kartunya di atas gue, ya sama aja sih So, langsung aja kita main Ya, kita ketemu lawan level 9 guys Trophy 3200 Kayaknya dia main cash Dia main cash jadi level dia kecil Tapi card-nya common-nya level 11, gue berani jamin Kita liat aja, gue berani jamin pasti card-nya common-nya dengan level 11 Gue rasa dia minor Gue rasa dia akan keluarin minor Oops, bukan No! Damn, nigga Oke Oke, sekarang gue udah tau card-card dia So, sekarang gue akan mulai hati-hati lagi Tadi, tadi gue kirain dia keluarin, bakal keluarin minor Jadi gue keluarin fire spirit gue di tengah Ternyata dia keluarin Hawk Rider Dan fire spirit gue malah ngincar Hawk Rider-nya Itu Bad play banget sih Oke, sekarang gue akan keluarin princess gue di belakang Kita liat Kasih well played dia Gue rasa gue akan pakai trick yang berbeda kali ini Oke, gue akan pasang ini gue disini Dan oke, dia pakai zap-nya disana guys Yang kalian liat Dan Kalian liat di sebelah kanan guys Ini gue akan pasang fire spirit disini Untuk Yap, untuk kayak gitu tuh Ternyata Dia keluarinnya Ice Wizard Jadi skill-nya itu area So, disini deck ini tuh kalian bisa nge-troll guys Jadi Terus gue keluarin princess Dia keluarin goblin Gue bisa zap gitu Terus dia keluarin minion Gue bisa keluarin fire spirit gue gitu Itu tuh lucu banget Gue tuh Kalo luar orang Gue sempet beberapa kali gue gituin Karena gue udah tau card dia gitu Gue cycle sampe Deket kayak gitu Dan maksa dia ngeluarin Card yang mahal Terus tuh Itu tuh gokil guys Dia ngelain Ini PK-nya Gue gak akan zap Karena Dia bakal Yap, dia bakal keluarin itu So, disini Gue akan keluarin mini PK gue Dan fire spirit Untuk ngebunuh Ya itu Dua-duanya Dan Yap Defense kita GG So, disini gue akan mulai lagi Gue akan prepare zap gue Dan disini gue akan zap Yap, nice Dapet zap ke goblin Dan ke minionnya Disini gue akan Pasang ini Dan Keluarin fire spirit di tengah Untuk Bunuh Iya Nice Gue gak telap Oke, disini gue akan zap Disini gue akan Lindungin Princess gue guys Karena princess itu Aset yang berharga Oke, kita Kita menang ya Yap, gue akan taro princess gue Di depan Dan gue akan taro goblin gue Disini Iya, iya, iya Iya Oke, kalian lihat tuh Mini PK-nya Gak Mini PK-nya Gak berhasil nyerang ke Ke Princess gue Good game Oke Oke, gue dapet golden chest lagi Golden chest gue ada dua sekarang So Gue akan main satu match lagi guys Mudah-mudahan di match gue kali ini Gue bisa nge-troll orang ya Jadi gue bisa kalian Kasih liat ke kalian Apa maksud gue yang tadi Oke, kita Kalian nafas 10 Biasanya kalo abis menang tuh kalah Itu tuh hal yang biasa Tapi kalo kalian Abis menang Terus menang lagi guys Kalian ketemu lawan ketiga Dan lawan keempat Biasanya Biasanya ya Biasanya itu gampang So Gue akan keluarin Fast Spirit Dan keluarin Miner gue sebelah kiri Gak liat Dapat dia keluarin Oke Gak liat Enggak Gue akan keluarin Princess gue di Sorry Gue akan keluarin Inferno Tower gue Dan Bagaimana ini ya Oke Kauan kayak gini Kita liat Apakah Yep Ternyata Defense kita berhasil guys Disini gue akan Zap Oke Kita telat Gue kalo main di pc Terlalu Ngebuang Sering banget Misplay guys Misplay Seharusnya gue Ngekeluarin Zap Gue mau keluarin Kenapa ya Kayak gitu Terus gue sering liat Si S Tau kan As As Clash Royale Dia juga kalo lagi Livestream tuh Dia sering Sering salah pasang Ini gitu Jadi misalnya Keluarin minor Dia mau keluarin sampingnya Itu dia sering banget Kayak gitu Itu beda guys Sama kalian Kalo kalian main offline Gitu Kalo kalian lagi Bikin video-video Kayak gini Kalo menurut gue pribadi Ya itu kayak Kayak Kalian lagi Diliatin gitu Bawanya grogi Oke Dia keluar Dia keluarin Itu dia Gue ampul sebelah kiri guys Gue ampul sebelah kiri Dan kita liat Dia bakal keluarin apa Gue rasa dia bakal keluarin Oke Gue lupa dia punya Dia punya Ya begitulah Lampu banget gue Oke Disini gue akan Bunuh princessnya Dan Yap Defense kita Terlalu GG Oh no Oh no Oh no Gue sudah dia akan keluarin Fair Spirit Eh bukan Fair Spirit Ya itu maksud gue Dan Princessnya gak mati Thank you Class Royale Thank you Class Royale Disini gue akan Zap Dan gue akan Taruh ini disini Dan gue akan Taruh Fair Spirit Di sini Dan gue akan Taruh As wizard disini Dan gue akan taruh Princess disini Kita liat Oh no Gak liat Gak liat Di atas sebelah kiri guys Gue ngeliat Sialan Princess sampai ada dua Hebat Wellplay Oke gue akan taruh Gue beli disini Untuk protect princess gue Dan gue akan taruh Mini Pekka disini Untuk protect princess gue Dan gue akan taruh Ah gak 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 Waktu kita gak cukup guys Waktu kita gak cukup Gua akan zap Gua akan zap Gua akan zap Gua akan zap So ya Sorry guys Gua bener-bener Cupu banget Di match kali ini guys Kalian kali liat Gua bego banget mainnya Berantakan banget Ya gue sadar kok Gua berantakan banget Karena beda aja gitu Kalo kalian main di pc Sama di hp Di hp kalian bisa lebih fokus Oke dia menang Dia cuman defense Gue doang Dia gak bisa Dia tau dia gak bisa menang Wellplay Sorry Sorry Jelek banget Main gue Oh iya Kenapa gue gak main di hp guys Kalo kalian nanya Kenapa gue gak main di hp Karena hp gue itu iPhone 4 guys HP gue itu iPhone 4 Dan itu tuh hp yang Super Super Jadul lah Bisa dibilang Gak super jadul sih Super jadul lah Nokia 340 ya Bisa dibilang tuh Ini hp tuh udah Jadul gitu Udah gak diproduksi sama apple Dan gak bisa upgrade ios ke ios 8 Gitu Jadi ya gitu dah Pokoknya gitu dah Gak bisa diselasin sama gue dah Iya Nice Gue kantor fastpirit disini guys Kita liat Iya Iya Liat loh Dia keluarin Iya Dia keluarin Oke Dia keluarin princessnya lagi Dia triple legendary juga ya Tapi dia bawa furnace Oke Gue akan coba push disini Ah Damn 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 Gue rasa dia akan pasang furnacenya Di sebelah kanan sekarang So kalo 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 gue ya Kalo gue pribadi Gue lawan furnace Dia keluarin sebelah kanan Gue selalu keluarin Dilawan sebaliknya guys Di arah sebaliknya Karena Dan trik itu tuh Cukup ampuh gitu Gue sering lawan furnace Di turnamen Dan Itu tuh cara Kayak yang gue bilang tadi kan Itu tuh cara Supaya kalian bisa menang Kayak gitu Cara yang biasa gue pake ya Jadi tuh Gue bolak balik gitu Karena kalo main di turnamen kan Kalo main di turnamen itu Meskipun kalian overtime Kalian tuh masih punya waktu Lumayan lama gitu Kalian liat di sebelah kiri Ah Dizep sama dia Tapi itu cukup ngasih Lumayan banyak damage So I love you Oh thank you Gue ngebunuh Dengan ini Dan Berhentiin Satu Satu gelombang Dari Furnasenya So Gue disini Kukulannya ini Dan Oke We'll play Gue rasa dia bakal berusaha Ngebunuh 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 Princess gue sih Oke Jadi gerakan gue udah ketahuan Disana Itu gue bakal Gue keluarin Disamping Selalu So Mulai sekarang Gue bakal Ubah ini gue Line gue Thank you bro Thank you udah push kiri kanan Nah udah Yobitch Oke gue keluar disana Dia Ya kalian Kalian liat tuh Super combo Kenapa gue keluarin Fire spirit gue Kacak gitu Kenapa ya Gue aja bingung So gue keluarinnya disini Dan ya kita bisa menang guys Good game bro Good game bro Oke Dia udah tau Pinter dia nebaknya So disini dia cuma defense-defense doang Ini gue tau Dia tau dia gak bisa menang gitu So disini gue bakal berusaha Bikin Bikin Gimana ya Nah Supaya dia gak bisa nebak Ini gue gitu Dan gue bakal berusaha Protect Princess gue Kayak ngeliat Dan Yap Good game Kayak ngeliat tuh Furnace itu Lemahnya Kalo kalian attack Di line sebaliknya Dia itu bakal susah Buat Ngerang kita Gitu Oke trophy 3400 Not bad Pororo By the way Gue penasaran guys Sama Clan-clan yang Kayak gini-gini Gue bingung bedainnya Chinese sama Korea Kayaknya sama aja sih Gue liatnya Tapi kalo ini Gue Chinese sih gue tau Terusannya Mandarin gitu So kayaknya Video kita sampe disini dulu guys Nanti secepatnya gue bakal upload Video selanjutnya Dan Ngomong-ngomong Soalnya minta PB Minta PB Tapi gue rasa Peminat PB gue Gak bakal nonton Clash Royale sih kayaknya Gak bakal nonton video-video Clash Royale Tapi soal PB Gue sama anak-anak Lagi Lagi proses Gue bikin Lagi bikin-bikin Main-main lagi So nanti secepatnya Bakal gue upload Nanti gue upload Dan Ya pokoknya gitulah So Video kita sampe disini dulu guys Walaupun sebentar Dan Terkesan Acak-acakan gue Sorry guys Nanti kalo gue udah Sempet beli HP lagi Atau tab Kayaknya gue Sampai beli iPad mini Nanti gue bakal record Di HP Semoga Mainnya gak Acak-acakan lagi Dan kalian bisa liatnya Juga gak Ini orang ngapain sih Orang bego Begini Bisa Tropic 3500 So Video kita sampe disini dulu guys So thank you for watching this video And I'll see you guys Later Bye-bye Bye